Halo Kak Vlog Squad semua, selamat datang kembali kembali di channel saya Mantul Perkenalkan dulu dong Introduce yourself Kok udah kayak pak gundul My name is Rizko And we are the double of single Ini Tahun 2018 Eh 17 Pengewasa Sirnas Sirnas sirkuit nasional Ceru Superliga Si Rizko Dia kalungnya udah kayak sapi gitu Panjang Oke Gak usah lama-lama langsung aja pertanyaan Pertanyaannya Pertingi ini Pertanyaannya dari Jason Jonathan Oh kok kenal nih Scor 27 Cara masuk platnas dimana kak Tapi lu ntar boleh ancak loh kok enggak Iya boleh boleh Cara masuk platnas gimana Cara masuk platnas itu ada beberapa Macem ya guys Yang pertama Lu ada seleknas Eh ya sih seleknas Seleknas Terus disitu lu diliat pelatih Kira-kira berpotensi apa enggak Untuk menjadi pemain dunia Atau kira-kira Potensinya cukup dari pemain Tarkam Jadi ya Seleknas itu harus Lu harus 1-10 ranking besar Indonesia Jadi di sirkuit nasional itu lu harus juara-juara Gitu gak kok Ya kan kok Bener sama Bener sama Bener sama Saja adalah betul Oke Pertanyaan kedua Langsung saja Pertanyaan kedua Dari Erlina ATW Setelah jarum superliga kemarin Ngapain mas Ken kegiatannya sehari-hari maksudnya Menata hidup Gak bilang Menata hidup Nih mukaku udah sedikit keliatan tua nih Sekarang gue harus lebih cepat-cepat menata hidup Karena mukaku udah Tepat Gitu Jangan gak boleh happy-happy terus menata hidup Udah itu aja Yang kedua ya Seperti biasa Rutinitas latihan terus Karena saya akan comeback stronger insya Allah Oke Amin Bersama partner saya yang baru Bukan sama gue nih Gak Kan partner kau yang baru Nanti Kamer saya yang sama gue dong Oh beda tapi ya Iya beda Coba judul itu terusnya Baru juga sekali gue pake Dia tadi pake gel dulu guys Tapi keren sih emang orangnya Dia tapi ini Kan gue biar ngimbangin lu Tapi lu itu lama ya Di Perancis itu lama dulu ya Gue dulu di Perancis itu sekitar 9 bulan lah Mantap nih 9 bulan Jangan kebanyakan gue Iya 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 Lu kurang turun dikit Lu gak setengah anjir Nah Nah Pertanyaan ketiga ya Ya Teluh Jomblo gak mas Ken Ini mewakili dari semuanya ya Ada banyak pertanyaan yang kapan nikah Bla 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 Jadi Cukup satu ini aja kok Ya Oke Jomblo sih enggak Single Jadi single itu pilihan Gitu guys Sama ya kayak gue juga dong Lo Pilihan aja single gue Sorry sorry Ya dia single sama jomblo Gak tau pak Terus Menata hidup dulu lah intinya Menata hidup dulu Nanti kalo udah Mapan hidupnya Baru kita Hanting-hantingnya gak kok Iya hanting-hanting sambil jalan-jalan lah kita Iya Ayo pertanyaan keempat Dari Hanum Palupi Nah Ini keren nih pertanyaannya nih Wah Cepat Fans mas Kenas Namanya apa sebenernya Kenas Lovers Atau Kenas Mania Kalo menurut gue sih Kau vlog gak keko geng Enggak Fans gue Fans tuh Menurut gue adalah Semua itu keluarga Saudara Jadi Fans apa aja namanya Yang penting pake cinta Yang penting pake kemesraan Itu udah Semuanya Gue Anggep Terimakasih lah Pokoknya yang bikin akun-akun Kenas Adi Lovers Kenas Mania Apa aja tadi kok Namanya kok Kenas Lovers Atau Kenas Mania Kenas Mania Dua-duanya boleh Mau apa aja Yang penting Sama saya Mesra cinta Itu semua udah Cukup aja Oh no weesh Terus Pertanyaan kami lagi Pertanyaan kelima ya Pertanyaan kelima Ah adung ya sih ini kok Iya adung ya Pertanyaan kelima dari Hanumpa09 Kemarin di Malaysia Ngapain Kak ikut klub disana Engga Kemarin di Malaysia sama dia juga Jadi dipanggil Dato gitu Mau dijuduhin sama anaknya Dato Cuman kan kita gak enak ya Di Indonesia masih banyak yang single lah Masih yang membutuhkan kita lah kayaknya ya Engga enggak Engga enggak Kemarin di Malaysia itu Iki bang Jawa bang bang Indonesia Jawa besar Jawa bang Indonesia Indonesia ya Jadi di Malaysia kemarin kita ada Dipanggil buat Exhibisi main gitu Sama Orang-orang sana Jadi Sana tuh gak Exhibisi Jadinya jadinya bergu Sana ada 8 tim Nah Di Indonesia itu dipanggil ada 8 pemain Terus dipecah semua Untuk memperkuat tim satu-satu itu Tuh Mudera Tidak Oke Oke Berapa nih? Ke 6 6 Ini yang lucu-lucu dulu ya Yang lucu-lucu lah Yang asik-asik ini loh kok Windy Putriir Ini kayaknya Dia mau apa ya Ngombalin lu kayaknya Coba Nah Emang bener Kalau bahasa Inggrisnya Ikan sapu Cleaning service Tapi tulisannya Cleaning service gitu nah emang bener kalo bahasa inggrisnya ikan sapu-sapu cleaning service lah kan lu yang jago bahasa inggris bener gak menurut lu menurut gua sih tergantung pemikiran mbaknya ya bener ya bener, kalo salah ya salah oi gampang lah bener ya jawabanku bener ya tapi terimakasih loh udah bertanya dengan pertanyaan yang sangat jenius jenius pertanyaan selanjutnya dari dia underscore Fortuna apa yang buat mas kennas kembali on fire di lapangan di lapangan malah kembali pas giga doang pas on fire ya giga tuh kan berani mencerminkan bahwa lu tuh bangkit dari keterpurukan gitu loh mungkin orang nyangkanya lu keluar dari pelatnas, lu gak bisa membuktikan lu malah gak main batminton lagi kan bisa tapi hasilnya kemarin di bandung lu kayak menunjukkan bahwa lu masih bisa bersaing gitu loh yaa persiapan sih persiapan kemarin lebih fokus pas di liga tuh persiapan saya tuh sebulan apa-apa tuh lebih fokus dan pikiran gak ada kemana-mana pikiran cuma buat latihan buat liga udah gak ada pikiran buat kemana-mana cuma paling ya pikiran selenting-selenting main game doang udah itu doang jadi pas latihan tuh fokus dan pelatih-pelatihnya pelatihnya bagus bener jadi ya alhamdulillah di liga lumayan bisa bersaing walaupun kalah tapi menurut gua lu itu on fire tuh gara-gara lu single juga sih lu biar bisa menunjukkan gitu kan pada wanita-wanita itu bahwa lu tuh mampu gitu gara-gara sama sekali tolong gara-gara orang tua nomor waduh tau dulu dong give me five gitu give me five give me five tes oke pertanyaan selanjutnya apa ya hmm yang dari siapa dari siapa yang pacar-pacar dulu ya jangan kan udah diwakilin tadi hmm mana lagi ya oh ya kalau tembus 1 juta subscriber rencana mau adain apa mas Ken dari Anissa eh Anis KHFF susah banget 1 juta subscriber gua pertama akan naikin haji orang tua gua omrohin adik gua adik gua kan pasti belum siap naikin haji karena sholatnya masih tegdung tegdung sama kayak gua yang kedua lu mau makan apa kok nger kok bayarin ya lu mau makan apa kira-kira lu yang mula-mula aja apa celeleng lu gak gado-gado nah cukup terus apa dong gua tuh kangen pantis men nah gua tuh pengen gitu dinner sama lu sama temen-temen di aswell tower gitu ya doain ya cepet 1 juta subscriber semua ayo yang nonton langsung di klik subscribe ting 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 karena subscribe itu gratis ting 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 langsung di tombol merah lonceng dah langsung semua nyuruh nyuruh emosi karena subscriber gua gak naik naik oke ting 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 gitu biar gua lebih semangat semangat lebih kreatif bikin video ini gua bisa kayak gitu cepet cepet ngomong rap rap gitu bisa gua langsung kok pertanyaan keberapa ya 8 pertanyaan ke 8 guys pahmi.pj dari pahmi.pj kake mas pas di cipayung pemain mas eh main single yang paling deket sama kake kakak siapa di cipayung pemain main single gua tuh deket semua guys gua tuh membaur ke single ke double ke mix gua tuh membaur karena aku orangnya percicilan pedakilan jadi semua deket sama siapa tapi gua paling deket jadi paling deket itu yang gak ada jadi semua saya deket lah membaur merakyat sama semua itu saya mendekati mendekatkan diri oh no soalnya aku seneng di kakek di musuh lah seneng di kakek 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 kali rupaku seudah tua tua jadi gua harus cepet-cepet merpaikin diri yang belakang gua gak tau diri bye ayo cepet pertanyaan apa lagi terakhirlah ya terakhirlah kok ke 9 dulu 10 10 pertanyaan 9 wane buat mas kenas mau fokus ke atlet apa jadi youtuber dari firzafahira07 susah nih mau fokus ke atlet apa jadi youtuber buat sekarang sih dua-duanya semoga bisa jalan amin amin karena dua-duanya sama-sama passion gua gua tuh seneng badminton dan di kamera ini gua sedikit-sedikit narsis gitu kan seneng banyak omong banyak ini banyak bacrot gitu lah pokoknya jadi buat sekarang ya dua-duanya semoga bisa beriringan jalan melancar aja ya kayak bis putra mania mantap udah ya pertanyaan berapa nih 10 oke terakhir cari yang paling bagus kok pertanyaannya kok cari yang paling bagus ya oke kira-kira gua susah jawabnya dan gampang-gampang susah bentar ya keren ya habis bingung gua lu nyari sama Mbak Ate kok lama banget kok nggak ada Cuk apa lagi nih udah apa aja lah kalau kelamaan nanti durasi 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 ya pokoknya yang lanaan 10 dari gua aja deh iya dari lu apa nih jangan apa-apa ya jangan masalah apa nih masalah apa lagi nih lu ini apa nih target lu selanjutnya goals lu di tahun ini untuk karir lu dan kapan lu mau nikah pertanyaannya itu lagi nggak kapan-kapan maksudnya goals dulu kan goals dulu ya oke goals dulu karir dulu lah karir terus nikah gitu lu kan lebih tua dari gua men kan iya anjir robo umur mati gua gua pengen nikah tapi nggak mungkin gua duluin lu nggak sopan ya kalau emang jodohnya lu dapet duluan ya nggak apa-apa nggak 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 mau oke gua jawab ya goals gua goals gua di tahun 2019 kalau gua comeback di perbulu tangisan semoga gua bisa ranking 30 besar dunia di badminton dan goals gua yang kedua semoga gua nggak kayak yang kemarin-kemarin gua pokoknya ada lah gua harus pokoknya lebih baik lagi lah gitu memperbaiki diri lah menata hidup lebih baik lagi goals yang kedua dan udah itu aja terus apa lagi tadi kok kapan target nikahnya gitu loh target nikah umur 27 kalau belum dikasih ya 30 kalau belum dikasih lagi nggak tau nggak masalahnya ini yang suka sama lu tuh kan banyak yang mau sama lu tuh banyak gitu loh jadi mereka tuh biar bisa mempersiapkan diri gitu loh mereka tuh siapa sepi nih PUBG semua nih HP PUBG semua nih isinya petus jadi gitu lah pokoknya masalah nikah itu urusan belakang sedekasihnya jodoh aja iya nggak lu nggak usah pacar-pacar lagi kayak risiko gini kerucu ya gua gimana gua mah kari dulu lah ya orang tua lah ya sama gua sama pemikirannya sama ya walaupun kita butuh tapi ya kita bisa sendiri butuh apa butuh apa untuk pendamping iya tapi kan kita bisa mandiri ya kan iya 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 sebenernya kita butuh tapi kita butuh lebih butuh untuk memahagakan keluarga kita duluan baiklah semuas kan vlog kali ini ke dan eh terima kasih semua yang sudah menyempatkan waktu dan menonton videonya nggak jelas ini dan saatnya penutupan lu tutup apa yang gue tutup lu dong gua gua mah gini construction oke eh jangan ini nanti bisa jadi ini nih ini kita dildo Aldi dan Aldo saya ke nomor 10 oke oke saya Riz dan kamu dan The Kavlog Gagego YT anjay terima kasih semua aduh naik-naik kameranya gempa oke terima kasih semua yang sudah menyempatkan waktu sudah nonton jangan lupa like, share, and subscribe karena like, share, and subscribe itu gratis kalau bayar Rp. 5.000 ya baru lo keberatan kalau gratis ya nah tinggal tak, 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 tak gitu doang terima kasih and see you guys on next vlog bye